Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Hidup kita bukan hanya soal bicara tentang makan, minum, pakai, atau bekerja saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi hidup kita adalah hidup yang harus memuliakan nama Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita beribadah, kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya dialah Allah, kita lah umatnya. Dialah Tuhan, kita adalah umat tebusannya. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Dimana setiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu, saya sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan yang saya rindukan. Melalui program Bible and Coffee ini, Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada, kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin diingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Dan pada akhirnya, semakin hari kita semakin disempurnakan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, firman itulah yang membersihkan kehidupan setiap kita. Mari, saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kalau hari ini kembali lagi kami merenungkan firman Tuhan di sela-sela aktivitas kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu menuntun kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Betul kami punya masalah, betul kami punya badai dalam kehidupan kami. Tapi ketika firman-Mu kami dengar, maka ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada jalan keluar yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Karena itu, sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Umat Tuhan, dimanapun Sobat Maestro berada. Sehingga hari ini adalah hari dimana kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dalam Masmur 34, ayat 5 dan ayat 6, Pemasmur bilang begini, Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Perhatikan dulu ayat yang kelima dari Masmur 34 ini sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-6. Pemasmur bilang, Aku punya masalah, aku punya kegentaran, aku punya ketakutan. Tapi aku mau memutuskan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, inilah yang menjadi kekuatan umat Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kita, anak-anak Tuhan bahwa kalau kita cari Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menemukan kita. Kita pasti akan dijawab Tuhan. Kalau kita berdoa, maka kita akan lihat jawaban doa terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang kita imani. Ini yang kita percaya. Sehingga apapun badai hidup yang hari-hari ini kita alami, apapun pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, kita mau cari Tuhan saja. Karena Alkitab di sisi lain juga bilang begini, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Orang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Dan orang yang mencari Tuhan berdoa kepada Tuhan, maka dia pasti akan dijawab. Ini yang menjadi kepastian dalam hidup kita. Aku cari Tuhan, maka Tuhan menjawab doaku. Aku cari Tuhan, maka Tuhan melepaskan aku dari kegentaran. Aku cari Tuhan, maka Tuhan yang menopang kehidupanku. Haleluya. Ayat yang ke-6, Pemasmur bilang begini, Tujukanlah, arahkanlah, pandanglah, ya kan? Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Maka mukamu, haleluya, akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dari hati terpancar keluar. Iya kan? Dan kalau kita mau jujur, saudara dikasih dalam Tuhan, hati kita, kalau hati kita bermasalah, muka kita pasti akan terlihat. Karena apa yang ada dalam hati, kita akan terlihat di muka kita. Kalau hati kita kesal dengan seseorang, mau nggak mau, terima nggak terima, mukamu akan terlihat, saudara ku, sedang tahan kesal, sedang tahan emosi, sedang tahan marah. Iya kan? Tapi kalau hati kita penuh dengan kegembiraan, maka yang orang lihat di muka kita, air mukanya itu berbeda, saudara ku. Akan terlihat happy, akan terlihat senyum. Karena nggak bisa disembunyikan. Hati kita seperti apa, itu akan terlihat dari pancaran muka saudara dan saya. Jadi kita bilang, kalau engkau menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, betul dalam hidup ini kita punya masalah. Betul dalam hidup ini kita punya pergumulan. Tapi saya mau mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan melepaskan saya dari kegentaran saya. Karena saya tahu ketika saya mencari Tuhan, maka Tuhan menjawab saya. Disitulah saya mendapatkan kekuatan. Maka hati kita akan tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dampaknya adalah ke muka kita. Mukamu akan berseri-seri, pemaksudnya bilang. Ya kan? Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi sobat menstru yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya masalah, punya pergumulan. Tapi Tuhan mengajarkan melalui pemasmur hal ini dari masmur 34 ayat 5 dan 6. Cari Tuhan. Engkau punya masalah, jangan cari manusia. Manusia mengecewakan, saudaraku. Engkau cari Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Yesus sendiri bilang, Hai, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Lihat, saudara. Yesus menjamin adanya kelegaan. Yesus menjamin adanya ketenangan. Tatkala kita datang menyerahkan hidup kita, menyerahkan pergumulan kita kepada dia. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita menyerahkan hidup kita? Kita mau nggak menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Kenapa? Karena dampaknya Tuhan akan berikan kelegaan. Dan itu menjadi kepastian. Ia menjawab aku. Amin, saudara. Jadi kalau kita cari Tuhan, pasti kita mengerti. Firman Tuhan katakan, Iya, akan kutemukan di dalam baik kudusnya. Aku mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudaraku, Tuhan datang memberikan damai sejahteranya atas hidup kita. Tuhan hadir dalam pujian penyembahan, memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi saudara dan saya. Karena itu kalau kita cari Tuhan, Tuhan datang kalah kita memuji Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan datang kalah kita menyembah Tuhan dan merendungkan firman Tuhan. Ini jaminannya Tuhan menjawab setiap doa kita. Dan melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Dari segala kegentaran kita. Karena dialah yang punya kehidupan kita. Bahkan ayat 6 bilang, Tujukanlah pandanganmu, arahkan mukamu kepada Tuhan. Pandang salib Yesus. Iya kan? Karena mukamu nanti akan berseri-seri. Engkau tidak akan malu tersipu-sipu dengan kata lain. Kalau hati kita sudah diubahkan, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahteranya. Hati kita dipenuhi dengan sukacitanya. Hati kita dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Maka dampaknya akan terbias di muka saudara dan saya. Muka kita akan berseri-seri. Muka kita tidak akan malu tersipu-sipu. Karena kita tahu orang yang datang kepada Yesus. Tidak akan dipermalukan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sobat Maestro, dimanapun kita berada hari ini. Doa saya. Biarlah setiap kita selalu mencari Tuhan. Di masa-masa pandemik ini. Cari Tuhan selalu. Dekat kaki Tuhan selalu. Diam dihadirat Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan. Dan Tuhan melepaskan kita. Dari segala kegentaran kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Sebab kami tahu pembela kami hidup. Penolong kami Yesus Kristus. Tuhan Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami mencari Tuhan. Maka Tuhan menjawab kami. Dari tempat kudusnya. Kami mencari Tuhan. Maka Tuhan melepaskan kami. Dari segala kegentaran dan ketakutan kami. Karena kami tahu. Ketika kami mengarahkan pandangan kami kepadamu. Ya Bapak. Engkau memberikan kekuatan pengharapan bagi kami. Apa berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Agar mereka yang hari-hari ini bimbang, gentar, takut, khawatir, cemas. Agar mereka yang hari-hari ini mulai masuk dalam tahapan. Dimana mereka mulai khawatir. Dan menghadapi masa-masa pandemik. Masa-masa susai. Biar roh kudus yang mengingatkan bahwa carilah Tuhan. Karena Tuhan pasti menjawab setiap kami. Berkatmu ada atas masing-masing umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee. Bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.